PEMBICARA 1 Sejatinya tim berjuluk Lasar Sapi Kerap Ngoda itu bisa mengemas poin lebih banyak lagi Namun skuad besutan Rahmat Basuki itu tersandung jadwal yang padat atau hanya sehari jeda untuk pertandingan Ditambah lagi setiap pekan kompetisi memainkan dua laga selama dua hari beruntun Hal itu berdampak terhadap banyaknya jumlah pemain yang cedera Ialah total delapan pemain Padahal pelatih Madura United U18 Rahmat Basuki hanya memboyong 27 punggawa ke Bandung Tidak sebatas jadwal padat yang sudah tersusun rapi Madura United U18 justru harus melalui empat laga hanya dalam kurun waktu empat hari Sejak hari Senin hingga Kamis tanggal 1 hingga 4 November 2021 Sebab laga Pamungkas seri pertama dengan laga pembuka seri kedua tiada jeda bagi tim yang berbasis di Pulau Garam itu Ditambah lagi Madura United U18 melawan PSM Makassar U18 di Stadion Sidolik Bandung Pada hari Selasa 2 November 2021 pukul 14.00 waktu Indonesia Barat Lalu pada hari Rabu 3 November 2021 pukul 7.00 waktu Indonesia Barat harus meladani Persiraja Banda Aceh U18 Tak heran selepas melawan PSM Makassar U18 dua kali Madura United U18 harus langsung berhadapan dengan Persiraja Banda Aceh U18 Jadi ya anak-anak sudah maksimal Sekarang saya juga harus berpikir pertandingan besok kita ada jeda Memasuki seri 2 besok pagi dan jadwalnya besok pagi kita melawan Persiraja Jelas kita dirudukan secara jadwal ya Karena jam 2 kita main hari ini Besok pagi jam 7 kita main lagi dengan Persiraja Banda Aceh Yang jelas Persiraja jelas diuntungkan dengan jadwal Karena mereka bermain tadi pagi Baru besok pagi mereka main lagi Kendati begitu arsitek asal pemukasan tersebut masih bisa bernafas legah Melihat semangat juang anak asuhnya Walaupun kondisi fisiknya tetap tidak mampu karena jadwalnya terlalu padat Sepertian Bicandra Syahid Mujutahidi KMA FISPOT melaborkan